dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan dan tukang tidur bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install Windows 10 Pro tanpa serial number kita install di laptop HP cara ini bisa ya teman-teman praktekan di laptop lain juga seperti laptop Asus Lenovo Acer ya terus laptop atau PC komputer Nah yang pertama silahkan di charger laptopnya ya agar nanti ketika diproses installnya tidak kehabisan baterai terus selanjutnya apa yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama USB flash disk boot table ya Hai jadi jika teman-teman belum punya USB bootable nya silahkan download dulu atau membuat USB bootable terlebih dahulu nah anggaplah kita sudah punya USB bootable nya ya kita colokkan ke laptopnya nah selanjutnya kita akan mengatur booting terlebih dahulu dan kita akan masuk ke settingan boot menu namun untuk laptop berbeda-beda ya cara masuk boot menunya maka akan saya tuliskan seperti ini teman-teman jadi laptop HP tombol boot menunya menggunakan F9 Lenovo F12 Acer menggunakan F12 atau F2 Asus ESC Toshiba F12 Dell F12 PC komputer menggunakan F12 atau merk-merk lain menggunakan F12 secara mempraktikannya seperti ini dalam kondisi mati silahkan hidupkan langsung tekan-tekan tombol boot menu ya seperti ini ditekan-tekan dengan cepat sampai muncul tampilan boot menu terus ya nah sampai muncul tampilan boot menu seperti ini teman-teman jika sudah muncul seperti ini silahkan pilih boot flash disk merk masing-masing ya berhubung disini saya menggunakan USB verbatim ya silahkan pilih USB merk flash disk masing-masing ketika sudah dipilih atau diarahkan menggunakan keyboard ya tinggal di-enter saja maka si laptopnya akan restart dan booting ke USB flash disk ya nih diarahkannya pakai keyboard teman-teman tinggal di-enter jika ada keterangan press any key seperti ini silahkan ditekan-tekan tombol spasi ya agar bootingnya ke flash disk oke setelah ditekan-tekan tombol spasi dia nanti akan masuk ke tampilannya install seperti ini kita akan berdekat dulu perjelas ya Nah di posisi ini langsung saja kita klik next dan klik install now nah tunggu beberapa saat ya Hai loadingnya agak lama ini nah disini jika diminta memasukkan serial number kita pilih I don't have product case saja selanjutnya disini ada dua pilihan Windows Home atau Windows 10 Pro kita pilih Windows 10 Pro tinggal di klik lanjutkan Hai eh selanjutnya kita checklist pada bagian I accept ya next dan kita pilih custom selanjutnya ini disini ada partisi cara membuat partisinya ya langsung saja tinggal di New ya untuk membuat partisi langsung klik Fli lalu oke ya selanjutnya untuk melanjutkan install tinggal kita klik next ya nah nanti di bagian ini kita hanya perlu menunggu saja sampai 100% ya kita percepat videonya ya Hai biasanya ini bisa memakan waktu sampai 30 menitan layar dari 10 menit sampai 30 menitan ya tergantung kecepatan laptop atau komputernya juga kita tunggu sampai 100% di bagian ini boleh teman-teman percepat videonya ya di skip skip saja tidak apa-apa nanti ketika sudah 100% dia akan ada keterangan restar ya Nah tunggu sebentar nah seperti ini ya di sini teman-teman bisa menunggu atau langsung klik restar now ya ditunggu saja tidak apa-apa nanti dia akan restore otomatis dan ketika nanti ada pemberitahuan presenik jangan ditekan lagi spasinya ya kalau ditekan nanti dia balik lagi ke booting flash disk nah terus untuk ditampilan ini digiting ready ini kita percepat saja ya silahkan dipercepat saja di skip-skip videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir selamat menikmati dikasih nama sesuai keinginan disini kita pilih not know dan ditunggu sampai proses konfigurasinya masuk ke desktop atau masuk ke windows di proses ini kita percepat lagi videonya nah sambil menunggu loading kita tanya jawab saja ya misalkan ada pertanyaan mas ketika sudah install ulang apa yang harus kita lakukan jadi kalau misalkan sudah install ulang yang harus dilakukan itu install driver terlebih dahulu karena kalau misalkan tidak di install driver fungsi-fungsi hardware tidak berfungsi 100% maksimal ya contohnya misalkan driver PGA kalau misalkan tidak di install nanti brightnessnya atau layarnya reduk terangnya tidak fungsi kayak gitu itu fungsi driver contoh kecilnya selanjutnya ketika sudah di install driver tinggal install aplikasi yang teman-teman perlukan kayak gitu misalkan ada pertanyaan mas perlu disetting tidak setting awal perlu ya agar tidak lemot agar sistem-sistem restorenya hidup gitu jadi ketika sistem error kita bisa merestorenya ke keadaan sebelum error jadi perlu disetting juga kalau misalkan mas ada videonya enggak mas udah upload belum udah ya saya sudah upload tentang cara setting awal Windows 10 setelah install ulang atau cara install driver terbaru saya sudah upload teman-teman ya jadi silahkan teman-teman cek di channel saya di bagian playlist sudah saya siapkan video-video disitu tentang driver tentang aplikasi tentang setting ataupun tentang tips-tips lainnya sudah saya siapkan di playlist jadi silahkan teman-teman mampir ke channel saya kayak gitu teman-teman ya nah dan proses installnya sudah selesai teman-teman ya di desktopnya belum ada apa-apa dan disini ada keterangan searching for display driver dia meminta untuk kita install driver PGA jadi selanjutnya silahkan install driver driver-driver driver yang teman-teman butuhkan driver PGA driver Bluetooth driver sound driver keyboard ya lain dan lain-lain kayak gitu teman-teman ya dan untuk teman-teman yang ingin download bootable-nya silahkan di cek di deskripsi ya disitu ada nanti ada cara download bootable Windows-nya oke teman-teman terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channel-nya atau share videonya untuk teman-teman yang sedang menyimak ataupun yang sudah menyimak semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton